Pemirsa pemerintah Kabupaten Tebo mengaku memanggil Ketua Lab Kabupaten Tebo terkait berlarut-larutnya kasus cabut nomor urut 2 Agus Rubianto. Namun Kaban Kesbangpol Tebo membanta jika Pemkap Tebo tidak netral. Situasi pilkada di Kabupaten Tebo semakin memanas, di mana saat ini beredar isu jika pemerintah Kabupaten Tebo tidak netral. Pasalnya Pemkap Tebo dan Forkopimda Kabupaten Tebo memanggil Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi dan cabut nomor 2 Agus Rubianto. Saat dikonfirmasi 23 Oktober 2024, Kaban Kesbangpol Tebo Sugiyarto mengatakan, pemanggilan dilakukan karena ada surat dari Bawaslu Kabupaten Tebo atas permasalahan yang terjadi di Lembaga Adat Melayu Jambi. Untuk itu semua pihak dipanggil, baik Forkopimda Tebo, Lam Kabupaten Tebo, Bawaslu Tebo, dan cabut nomor urut 2. Lanjutnya, Pemkap Tebo dan Forkopimda Kabupaten Tebo hanya mendorong agar proses yang ada di Lam Tebo cepat selesai dan tidak masuk ke dalam substansi yang ditangani oleh Lam Tebo. Kan Lam Kabupaten Tebo cabut nomor urut 2 hadir untuk mengaku salah dan meminta maaf kepada Datuk Lam Kabupaten Tebo dan Datuk Lam pun juga telah memaafkannya. Berita terbaru dari Betul Tebo, yang diberikan adalah Provinsi Kabupaten Tebo dan Bawaslu Kepupaten Tebo. Jadi Pak Bawas dan Pempatina tidak masuk ke substansi, tapi Pempatina lebih melihat ke ekses dari perbedaan di lapang, supaya tidak, makanya Pempatina mendorong, mendorong Lam, Sementara itu, Ketua Alam Kabupaten Tebo mengaku telah memaafkannya hanya saja untuk sanksi belum diputuskan karena akan melakukan terapat internal kepada Datuk Alam lainnya, membahas sanksi yang akan diberikan kepada Agus Rubianto. Arief Rizal, Jambi TV